oke guys welcome my channel kerja keras jangan lupa like and subscribe nya itu ada di samping kanan bawah layar monitor atau android mu oke thank you for like and subscribe nya guys oke sebelum menonton video ini saya akan ikuti step by step nya agar tidak gagal paham oke silahkan diisi saya bakal bagi lagi cara yaitu atau trik membeli pemain di super star nah ini ada pemain yang di super star yang level 3 seperti itu sebelumnya itu sudah bisa membeli pemain di super star nah disini saya ada di level 10 jadi di level 10 kalau awal-awal musim susah sekali untuk mencari posisi posisi ini striker ya susah sekali kadang ada di transaksi cuma usianya sudah 23 jadi itu nanggung untuk dibeli kalau sudah 23 karena musim depan 24 dapat otomatis kalau kita mencari teamwork yang gak bakal dapat lagi nah akhirnya saya lihat-lihat di superstar karena koin saya ini ada 472 jadi di super star ada harganya 49 jadi saya tawar dengan 3 kali lipat ya hampir 3 kali lipat yaitu 144 karena memang biasanya orang menawar seperti itu ini pun umurnya sudah 22 tahun tapi tidak masalah karena saya suka skillnya skill magic sama sniper ini kalau dikombinasikan yang dua ini itu bakal sangat bagus sekali nah setelah saya tawar ini 144 koin plus kena pajak satu koin terus saya tawar lagi yang posisi MC atau gelandang ini usianya 20 tahun punya skill intuisi ini saya ingat saya suka skill ini sama ini punya keinginan untuk menang di setiap pertandingan ini karena speednya masih kurang pemain ini jadi saya cuman menawar 120 koin jadi tidak sampai 3 kali lipat nah sebenarnya di superstar ini ada sebenarnya pemain skill captain cuman saya tidak terlalu membutuhkan di posisi ini dan lagian harganya terlalu mahal 149 ini kemarin level 3 seperti tutorial sebelumnya itu 149 jadi 240 harganya 240 jadi mungkin ini kurang lebih seperti itu juga harganya makanya saya putuskan tidak menawar yang skill captain ini terus kenapa juga saya tidak menawar yang umur 18 tahun karena saya memang mencari skill atau gaya bermainnya yang fast bukan shooter nah kebetulan saya tidak suka skill yang ini karena kalau dikombinasikan yang 3 ini itu kurang bagus karena dia sering menggunakan skill cannon ini dibandingkan yang sniper jadi kalau hanya 2 ini dikombinasikan itu sangat bagus nah setelah limit habis dan pemain sudah ada keputusan kita dapatkan atau tidak saya cek inbox ternyata saya disini yang posisi MC yang saya tawar 120 koin tadi itu saya kalah tidak tahu berapa itu penawaran tertinggi untuk posisi MC ini karena cuma kita diberitahu bahwa kita kalah dilelang dan diberi kompensasi skot bola sebanyak 20 skot bola nah memang awalnya saya memang tidak terlalu mengharapkan tapi kalau ini memang saya harapkan makanya saya tawar 144 koin nah seperti ini tampilan kalau kita menang jadi ada itu posisi 1 penawaran paling tinggi 144 koin 2 131 dan yang ketiga itu 120 koin nah yang diambil itu yang penawaran kedua akhirnya koin saya yang selebihnya itu dikembalikan akhirnya saya cuma bayar sebesar 130 koin kenapa saya ngotot mengambil yang skill magic sama sniper ini karena sama-sama kita tahu ini kalau dikombinasikan skill 2 ini itu sangat bagus sekali makanya tidak heran banyak manajer yang memakai posisi FC yang mendalkan 2 skill ini oke ini sudah tutup ya superstar tunggu 24 jam lagi baru akan bisa kita membeli pemain di superstar lagi selamat menikmati selamat menikmati